Ada banyak si Magiro! Selamat datang. Selamat siang. Kakek, nenek, selamat siang. Wah, Hana, sekarang sudah teba besar ya. Terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu, ayah, ibu, titip anak-anak ya. Kalian tidak boleh nakal. Dengarkan omongan kakek dan nenek. Baiklah. Kalau begitu, ayah, ibu, titip anak-anak ya. Tenang saja, jangan khawatir. Dadah. Wah, ketimutnya besar sekali. Coba kamu sentuh dengan jari pelan-pelan si Magiro. Wah, menusuk. Memang begitu. Kalau ketimun yang segar itu memang tajam. Tajam, tajam. Nenek, coba lihat. Wah, banyak yang dipetik. Banyak. Nah, sebentar lagi kita makan siang ya. Terong dan ketimun. Letakkan masing-masing satu buah. Wah, terong dan ketimun itu tidak akan dimakan. Tidak, akan digunakan untuk festival Obon. Nah, ayo kita makan. Selamat makan. Enak. Wah, manis. Iya, manis. Baru dipetik, rasanya memang paling enak. Iya. Nah, setelah makan siang, mau melakukan apa? Aku mau menangkap serangga. Tidak ada kumbang badak sama sekali. Kumbang badak tidak akan keluar kalau belum malam si Magiro. Hah? Jadi kalau belum makan tidak akan bisa diambil. Di siang hari, kumbang badak bersembunyi di dalam daun yang gugur. Nah, kira-kira ada di mana ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, lihatlah. Besarnya. Barang berharga ya. Suara siapa itu? Mungkin anak tetangga. Aku ingin bermain dengannya. Ada apa sih, Magiro? Itu, di dalam hutan. Ada banyak anak yang mirip aku. Apa? Kalau begitu, apakah dewa penunggunya keluar ya? Dewa penunggu. Hantu kecil yang suka muncul dan hilang di sana sini. Hantu? Aku takut. Tidak usah takut. Kakek tahu siapa mereka sebenarnya. Kami pulang. Lihat, aku menangkap kumbang badak sebesar ini. Wah, kumbang badak. Wah, bukankah itu terong dan ketimun yang dipetik hari ini? Benar. Di Festival Obon selalu menghias ini. Lihatlah. Kelihatan seperti sapi dan kuda, kan? Konon katanya, ini adalah kendaraan pulang untuk para nenek moyang. Nenek moyang? Artinya ayah dan ibu dari kakek dan nenek. Dan orang tuanya lagi. Semuanya ini berhubungan dengan si Majiro dan juga Hana. Besok kalian ingin melakukan apa? Apa ya? Bagaimana kalau memancing? Aku ingin coba mancing. Kalau begini tidak akan bisa pergi memancing. Oh iya, aku akan coba menjelajah dalam rumah saja. Hmm, ada tangga di tempat seperti ini. Di sini gudang ya? Gelap sekali. Apa dewa penunggunya akan keluar? Ternyata cermin. Dasar pedakut. Hei, si Majiro. Oh, kakek! Ada suara di loteng. Kakek kira ada pencuri yang masuk. Maaf, kakek. Aku sedang menjelajah. Oh, tidak apa-apa. Kakek, itu siapa? Oh, ini. Beliau adalah Shimano Simazaemon. Nenek moyang keluarga Shimano. Orang pertama yang datang ke Pulau Tantangan. Shimano Simazaemon? Benar. Dia leluhur dari kerabatmu yang ada di Pulau Tantangan. Bisa dibilang, dia kakeknya kakek semua orang. Oh, kakeknya semua orang? Iya, benar. Bahkan kerabat yang belum pernah kamu temui pun, semuanya itu mempunyai hubungan dengan Simazaemon. Oh, aku baru tahu. Nah, ada kabar bagus. Besok kita adakan Pesta Barbecue Festival Obon. Wah, luar biasa banyak. Karena akan ada banyak tamu yang datang. Ayo dan Ibu. Kau jadi anak yang baik, kan, Hana? Iya. Apakah kamu senang, Shimaciro? Iya, senang sekali. Aku membantu memetik sayuran, menangkap kumbang badak. Sama-sama dia. Dewa penunggu. Aku si Mao. Aku si Mata. Aku si Masuke. Hahaha, inilah sosok si penunggu yang sebenarnya. Mereka adalah kerabat yang tinggal di dekat sini. Kami si nomor tiga. Salam kenal. Ya ampun, ternyata begitu. Aku si Majiro. Aku Hana. Hei, lama tidak bertemu. Iya, sudah lama tidak bertemu. Wah, mirip sekali dengan kakek dan nenek. Selamat siang. Yang sekarang mirip dengan ayah dan ibu. Aku Hana. Aku Momo. Hai, kami datang. Maaf mengganggu. Selamat siang. Semua adalah kerabat kalian, Shimaciro. Senang bertemu di Dadi Santan. Kita semua adalah kerabat. Ini untukmu. Terima kasih. Lain kali main ke rumahku ya. Iya, mau-mau. Ayo semuanya. Berkumpul mengelilingi si Mazaemon. Akan diambil foto kenang-kenangan. Menyenangkan ya. Karena semuanya berhubungan kerabat. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.